Puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 8 dan 9 Juni. Kementerian Perhubungan telah mematangkan strategi one-way di Tol Transjawa dari kilometer 414 kali kangkung hingga kilometer 70 Cikampek, Tama. Ketua Posko Nasional Angkutan Lebaran terpadu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Rabu sore menggelar konferensi pers untuk mengumumkan kesiapan antisipasi arus balik angkutan lebaran 2019. Untuk menghadapi arus balik akan diperlakukan sistem one-way di jalan Tol Transjawa mulai kilometer 414 kali kangkung sampai kilometer 70 Cikampek utama. Kementerian Perhubungan merekomendasikan pemudik agar mempertimbangkan untuk kembali sebelum puncak arus balik yaitu tanggal 6 atau 7 Juni atau sekalian sesudah tanggal 9 Juni. Rapat itu disepakati bahwa nanti untuk arus balik khususnya di jalan Tol antara Semarang dari Kali Kangkung sampai dengan KM 70 Cikampek utama itu nanti akan diperlakukan one-way. Waktunya dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Juni jamnya dari jam 12 siang sampai jam 24. Sampai jumpa di video selanjutnya.